Ya Rasulullah Ya Ya Nabi Ya Nabi Laka Safa'at Wahadhal Matlabhi Matlabhi Ya Rasulullah Ya Ya Nabi Ya Nabi Laka Safa'at Wahadhal Matlabhi Matlabhi Baik kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah Masih tetap semangat Bu Masih tetap semangat Bu Baik di segmen kedua ini dan juga masih bersama kami di sini Ustadz dan Jamaah masih bersama Bank BRI Sariah Jadi untuk ibu-ibu Ya cek ya nanti bagi ibu-ibu yang nak bertanya ataupun dengan pihak Bank BRI Sariah Nanti silahkan Bapak-bapak kita yang sudah hadir pada hari ini ya Oke lain asum bisu Baik hari Desember kedua ini kami buka pertanyaan yang pertama dari BW muslimat NU silakan Ibu silakan Ibu ini langsung Ibu ketuanya Hai yang ingin bertanya dengan Ustadz ya pertanyaan Oke Kalau saya duduk-duk ya Lacape tegak mudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami oleh Ustadz dan Jambi TV yang telah memberikan kesempatan kepada kami datang ke sini iya eh ibu bapak yang berbahagia pada saat ini saya ingin bertanya dengan Ustadz dengan ibu siapa ibu Oh ibu saya jawanis ibu jawan dari muslimat NU Provinsi Jambi ketuanya langsung ibu jawan nah ini Ustadz kan sejak tadi kita menceritakan radikalisme itu jahat iya jihad itu adalah baik iya tapi kalau radikal radikalisme itu adalah jahat iya teror jahat sekarang Ustadz kan sedang eh ini yang dipangkalan bun sedang banyak-banyaknya gapatar di sana iya nah ternyata di Jambi pun sudah ada Ustadz betul betul nah ditehok kabarnya alamatnya alamatnya ya ya ibu di lorong wahyu udah Ustadz saya nggak tahu dimana lorong wahyu tapi ya sebagai penceramah Ustadz dan para Ustadz lain ya Oh dan jemaah apakah yang bisa kita lakukan dengan Oh mencegah gapatar ini ya dengan ya dengan keberadaan gapatar ini apa yang bisa kita usahakan untuk jemaah dan eh apa usaha Ustadz Ustadz di Provinsi Jambi Oke boleh satu lagi Ustadz silakan ibu nah tapi ini diluar tema barangkali boleh ya Nah saya mendengarkan Ustadz ceramah di TV katanya eh habil dan kobil berbunuh-bunuhan akhirnya terbunuh habil nah sekarang Oh ibu kita Siti Hawa adalah orang yang janda pertama kali di dunia karena Nabi Adam duluan meninggal nah sekarang apakah Oh si iklimah dengan labuda bis menikah dengan si kobil karena terbunuh habil karena ada dua perempuan sedangkan laki-laki hanya satu nah itu barangkali yang ingin saya tanyakan Ustadz terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya itu isi kobil dan habil ya Tumang sopersambung terhadap tukang nak bercakap Pak silakan bertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai nama saya Haja Sutrisah dari DPD pengajian Alhidayah Provinsi Jambi lanjutkan Ibu Terima kasih Pak Ustadz kami akan menanyakan tentang masalah jihad ini memang kejadian orang yang sebenarnya di Jambi ya anak yang mengandakan jihad padahal anak itu sebenarnya anak yang pintar waktu kuliah tapi karena ditarik di dari gerakan-gerakan yang ada di Indonesia ini sehingga dia tidak mengakui lagi orangtuanya dan dia sudah pergi ke luar negeri Bagaimana hukumnya bagi anak anak yang tentunya ini sudah durhaka kepada orangtuanya dan bagaimana solusi terutama ulama di Jambi untuk anak-anak kita yang masih sekolah ya terutama pelajar-pelajar ya sehingga mereka tidak terjaring ya terpengaruh dengan keadaan yang memang benar-benar meresahkan masyarakat Jambi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati yaitu Bapak Ustadz di sini kami ingin menanyakan Pak di daerah kami dengan ibu siapa nama saya Ibu Sri Lestari Ibu Sri Lestari ketua Mas Rizalemar Aptus Salihah Kasang Kumpim Muara Jambi di sini Ustadz yang kami ingin tanyakan ya ibu daerah kami ini Pak yo banyak sekali yang katakanlah pakaiannya yang berjenggot-jenggot gitu Pak yo itu Pak pakaiannya akan lain dari wanya juga lain maaf ya sebelumnya ya terus berjenggot lain juga kan ini Pak pakaiannya lain bahwa pakaiannya kan busananya macam ibu-ibu ini Pak ya itu sering sekali Pak di daerah kami ini dikasih bumi ini jadi dia datang yang Pak ya sudah itu nanti keliling di desa-desa itu mengundang bahwa kami suruh ini suruh orang biasanya nyebutnya kadang jamaah kompor bu ya ada biasa dikenalkan saya pernah membuat penelitian tentang ceramah Pak ya mahrif ceramah pokoknya tiap waktu ya subuh Pak ya letok rumah kalau kita tak semayang iya jadi kalau dia itu Pak kalau ibu-ibu tangan itu Pak karena di dibatasin dia itu katanya hukumnya haram mesin yang bapak-bapaknya yang datang gitu Pak ya sudah itu kalau masak-masak itu Pak yo sampai beberapa hari gitu Pak jadi apakah itu dinamakan seperti jihad kemana tuh Pak akan saya jelaskan ibu ya apa tuh agamanya tuh kalau dibilang muslim secara satu pakaiannya sangat kotor tuh Pak karena pakaiannya untuk sembahyang itu yang untuk jalan-jalan itu perasaan saya tuh akan diganti tiba-tiba itu Pak ya iya ibu yang dapat saya samikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh enak di kumpe banyak cenggot Pak kalau dekat rumah saya video kumi sepanjangnya Oke silakan bu pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya mariatun dari masjid menurut ikhlas terat kelurahan peluruh ikhlas buluran iya pematang seluruh ya yang saya tanyai di luar tema silakan ibu Maria tanggal 29 kemarin ayah saya meninggal inna lillahi wabarakatuh semoga Allah merahmati lagi insya Allah sakitnya sakit perut dan sebelum dia meninggal dia sudah tahu bangsa dia disedot dari hidungnya cairan tadi kan Iya pada malam itu dia mohon meminta air minum sedangkan dia sepakat di rumah sakit itu tidak boleh dikasih air minum Oh gitu gimana caranya Apakah saya berdosa sebagai anak berdosa itu berdosa apakah cuman iya saya inginkan dia sehat menurut peraturan rumah sakit tadi itu oke ibu nanti akan saya jelaskan iya sudah Bu sebelum meninggal tadi paginya baru meninggal malamnya itu yang di rasanya bersalah Bu ya karena dia minta air minum kita udah ngasih malamnya itu kan paginya dia meninggal nanti akan saya jelaskan Insya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jawab dulu Ustadz Pak pertanyaan dulu baik pemirsa yang dirahmati Allah saya boleh duduk ya yang pertama dari ibu jawanis PW muslimat NU teror kemudian radikalisme itu jahat bagaimana anti antisipasi kita apalagi hari ini ada ghafatar ghafatar itu ibu baru muncul setelah hilangnya dokter yang ada di Jogja sebelum itu nggak muncul Bu 2015 bahkan mereka mengadakan deklarasi di Jakarta No problem tidak ada masalah cuman ketika mereka mendaftar di daerah-daerah ada beberapa organisasi atau bank kesbankpol di daerah yang menolak Kalimantan menolak ya kemudian di daerah mana menolak termasuk juga di Jambi menolak di beberapa kabupaten menolak karena memang ketika Pak Jokowi masuk kemudian setelah itu ada surat yang dikeluarkan bahwa tolong dibaca dan diperhatikan serta dibuat pengawasan nah itu nah setelah itu baru terjadi hilangnya dokter itu kemudian mulai 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 yang akhirnya begini yang uniknya disedang sibuknya itu meledak pula Sarina memang unik Indonesia ya karena memang Indonesia bu kita cepat lupa kita cepat lupa sehingga kita menggabungkan dua-duanya jadi Ghafatar sebelumnya ISIS ya ISIS kemudian Ghafatar kemudian terorisme balik lagi ke ISIS pokoknya semuanya gabung intinya bahwa penting ilmu itu yang saya katakan tadi ya penting ilmu maka tadi pertanyaan ibu apalagi sebagai organisasi wanita muslimah NU kebetulan saya juga Ibu yang dirahmati Allah diamanahkan juga sebagai ketua lembaga da'wah Nahdlatul ulama ya jadi memang kita punya strategi untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang da'wah santun sejuk menyejukkan kami tidak suka da'wah takfiri da'wah takfiri ada da'wah takfiri ibu ya baru belajar kemarin sama kawannya tau-taunya balik ke rumah mak tuh haram gak lo tuh mak tak boleh tuh mak masuk nerako mama itu itu awalnya bu awalnya itu walaupun mungkin kita anggap dia paling baik karena dulu pada masa Rasulullah kalau sejarah singkatnya ibu yang dirahmati Allah dulu masa Rasulullah di awal Abu Bakar As-Siddiq beres kemudian Umar bin Khattab no problem Usman bin Afan juga tidak ada masalah banyak ketika Ali bin Abi Talib baru disana terjadi banyak sekali ujian-ujian mulailah ada yang disebut dengan Syiah dan Khawarij Syiah yang mendukung Ali sehingga mentakfir para sahabat pokoknya selain Ali masuk nerako galo itu Syiah Abu Bakar Umar Usman pokoknya selain Ali masuk nerako galo ya sementara Khawarij mereka mengatakan Ali dan keturunannya tidak benar sehingga mereka melakukan apapun caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan untuk menyelesaikan problem yang mereka punya dengan cara bunuh-membunuh dengan cara teror-meneror mereka tidak apa namanya Ibu tidak segan-segan untuk memacu leher orang na'uzubillah nah hari ini kembali timbul itu walaupun mereka tidak mengakui itu makanya sebahagian orang mengatakan ini adalah awal ini adalah awal bagaimana tidak kita akan diajarkan dalam Islam betul-betul posisinya adalah bagaimana memanfaatkan apa yang ada dengan tidak menjauhkan akidah kita kepada Allah dan tetap pada berada pada posisi yang damai lagi-lagi sejuk dan menyejukkan makanya Rul kalau saya bilang andai kata Rasulullah hari ini hidup yakin saya HP Nabi itu lebih baik dari HP saya saya yakin Bu betul tak Bu Wallahi saya yakin HP Nabi lebih baik dari HP saya karena kenapa beliau perlu informasi langsung kalau dulu kan Nabi harus pergi ke Madinah dengan siang malam kiri matahari sekarang tinggal pop kirim ini ada satu kalimat cepat cuman waktu itu belum ada HP buktinya onta Nabi Muhammad lah onta terbaik walaupun bukan Nabi yang beli memang bukan Nabi yang beli tapi yang membelikan adalah Ali bin Abi Tualib onta nya terbaik terbaik subhanallah jadi kalau bahasa saya yuk walaupun bukan Nabi mungkin yang beli HPnya mungkin sahabat lain belikan karena kenapa pengen dapat informasi cepat dari Rasul karena HP itu ketujuan nyala informasi cepat artinya Nabi tidak pernah menutup dan selalu memberikan kebaikan pada orang lain yang penting tidak keluar daripada garis yang telah ditetapkan dalam agama kita apalagi menghancurkan dan menjauhkan kita dari ajaran-ajaran agama nah itu ya Nah itu jadi antisipasinya adalah gitu ajarkanlah anak-anak kita dengan pengajian-pengajian yang ada dan juga kemarin sudah saya sampaikan kan khususnya di BKMT kota dan juga ke rencananya ke pemerintah ya kalau dulu mungkin pernah disusun eh apa namanya Hai kurikulum BKMT tapi sayangnya cuman fikih ya cuman fikih nah rencananya itu memang akan kami susun Insyaallah sedang berproses memang adalah persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kemasyarakatan mudah-mudahan nanti bisa kita susun dengan baik sehingga serba sedikit kita tahu memberikan kebaikan kepada anak kita jangan keduluan orang lain yang mengambilnya tapi yuk keduluan kita untuk memberikan kebaikan kepada-kepadanya masa diok kenal kita dari lahir sampai umur 25 tahun giliran sehari belajar dengan diok emaknya salah galo bomak tuh salawat beberapa itu aduk aduk-aduk haram tuh aduk-aduk Rasulullah na'uzu bila akan begitu sampai ada sahabat saya ibu ibunya tuh sampai bingung bagaimana cara menghadapinya ibu sabar saja cara menghadapinya dan Alhamdulillah perlahan-lahan anaknya dewek yang lembut anaknya dewek yang lembut dan anaknya dewek yang percaya dengan dirinya sendiri karena mamanya juga keras kalau kau nak ikut jangan bawa adik kau kau dewek ya karena kau sudah keras akhirnya lama-lama-lama-lama dia sendiri yang butuh yang penting kita sebagai orang tua tetap mendoakan sembari juga memberikan ilmu yang mampu kita berikan karena kalau baca kitab kalah kita dengan anak kita apalagi anak kita tamat pesantren kita istri bedak tamat mampu di debatnya mampu mak ni ayat ini hadgisnya mak oh iyalah nak disalah mamak ya iyalah mamak ikut anak nah kan gitu na'uzu bila makanya ibu perlu majlis ta'lim ini kemudian yang kedua eh pertanyaannya habil dan kobil bu Ustadz itu kan bebunuhan ini sejarah manusia pertama ibu ya memang repot memang kisahnya kobil dan hobil inilah pengorbanan pertama setelah pengorbanan pada masa Nabi Ibrahim Ibrahim jadi pengorbanan pertama itu adalah kobil dan kobil itu ya seharusnya korban yang baik ternyata korbannya tidak baik sementara yang baik dia juga berkorban yang tidak baik intinya begitu maka akhirnya mereka saling panas makanya kan dalam Al-Quran difirmankan malaikat pernah protes sama Allah ya ketika Allah mengatakan aku jadikan di muka bumi ini khalifah kemudian malaikat bilang Allah kenapa engkau menciptakan manusia sebagai khalifah apakah mereka kan suka menumpahkan darah mereka suka merusak bumi kami ini selalu bertasbir kepadamu dan mensucikanmu maka Allah di akhir ayatnya itu wahai malaikat aku lebih tahu dari kau jadi jangan diambil pelajaran kobil-habil tapi diambil pelajaran dari Nabi Muhammad maka dalam Al-Quran itu pelajaran untuk kita bukan kejadiannya kita jadikan untuk kita orang dulu berbunuhan masa kita tidak berbunuhan nak muzu bila seharusnya orang dulu berbunuhan hancur maka hari ini kita jangan terhancurkan Insya Allah kawin tidak Ustadz berdua itu ya riwayat mengatakan karena memang tidak ada lagi orang lain nak kawin dengan kambing payah nak kawin dengan kucing payah dioklah yang ada lanju dan itulah termasuk manusia pertama dan sampailah kita ya sampailah kita jadi kalau manusia pertama adalah Nabi Adam ya bahkan seluruh agama mengatakan itu walaupun ada sebagian penelitian mengatakan ada juga yang mengatakan tidak ternyata bukan Adam orang pertama katanya siapa monyet itu ibu ya ibu mau gak Nabi Adam duluan atau monyet duluan yang dibilang teori Darwin itu makanya nanti kalau ada teori Darwin itu hapus bu dari pelajaran anak daado benar gak mau saya berasal dari monyet tegak 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 jadi eh itu teori lolo Darwin itu lolo cuman waktu dia belajar itu lagi pintar dewean weh teori yang benar adalah memang dari Allah subhanahu wa ta'ala min nutfah diciptakan itulah dia Nabi Adam alaihi salam kemudian ibu haja suhriya dari al-hidayah ustadz sama ini pertanyaannya bagaimana menolak radikalisme terhadap anak-anak kita itu ibu ya kita ini kadang-kadang mendengarkan anak itu paling susah ya dengarkan anak paling susah apologi ketika kecil ketika kecil padahal anak ketika kecil itu sedang mempelajari kita sedang mempelajari kita apapun dia pasti dia minta kita mengomentarinya kita kadang-kadang hah kau bertanya terus padahal sesungguhnya dia sedang belajar itu ibu ya nah nanti ketika besar dan tua ibu jangan marah ketika ibu sudah tidak bisa apa-apa lagi anak sedang sibuk ngetik-ngetik kita nanyo terus hah bapak kau nanyo terus aku kau lagi ngetik jadi jangan maka kita dengarkan mereka hari ini saya sedih ibu walaupun memang teknologi canggih itu penting kita pegang tapi ternyata ada penelitian sahabat saya ternyata hp android atau hp canggih itu bila tidak diawali dengan keyakinan dan keimanan serta keilmuan yang mantap akan membawa anak kepada individualisme dan membawa anak kepada yah kehancuran kalau dulu bu ibu kan saya ingat ya ya angkatan ibu lah kalau pacaran kan harus dipanggil dari depan iya harus dari pintu depan masuknya aduh zenak gak pak aduh aduh aku datang terus ke si kau begitu bu gak bisa kalau sekarang kan eh aku ada di toko sebelah sana mak sebentar mak ayo keluar aduan eh bertemu kawan nah itu kemudian di fotonya bu aku pakai baju merah ini nampak kan foto terbaru nah itu ibu akhirnya na'udzubillah tanpa iman tanpa akhlak jadi tidak sempurna berapa banyak kita lihat misalnya gara-gara Facebook kok bisa diperkosa ya masuk akal dah bu apa waktu di Facebook itu diperkosa oh tidak bu berjanjian ketika berjanjian nengok fotonya gagah kayak orang Korea lagi demen Korea ke tempat gelap memang nampak koreanya sekali terang na'udzubillah penjahat besar itu ibu ya jadi kita harus jaga mereka dengan ilmu penting ilmu makanya ibu saya anjurkan banyak baca buku psikologi banyak baca buku-buku tentang anak-anak karena memang salah besar kalau ada orang bilang ibu wah percuma sekolah tinggi tapi ternyata cuma jadi imur batangga salah besar itu justru ibu harus dokter saya ingin menjawab setiap tantangan anak bukan ngasih orang ya gini banyak yang mamaknya dokter tapi emaknya maaf mamaknya dokter tapi anaknya narkoba ternyata ilmunya untuk orang lain tidak saya terinspirasi dengan orang ada satu subhanallah dia rela lepaskan PNS nya ya dia buat homeschooling untuk anaknya pagi-pagi dia sudah siap dengan pakaiannya sendiri lengkap kayak kepala sekolah yang sekolah tiga anaknya tiga anaknya itulah yang sekolah tidak sekolah tempat lain tidak pakai ijazah ya dia langsung maka dia menemukan jari matika Al-Quran dia menemukan jari matika cepat saya juga terinspirasi disitu subhanallah ya sehingga anaknya sekarang karena di Singapura itu kan ada sekolah yang berbasis bukan ijazah ibu berbasis keahlian jadi kalau kita masuk sekolah di Singapura itu ada ibu kalau masuk umurnya sekecil apapun perlihatkan keahliannya langsung bisa masuk kalau kita di Indonesia kan nak pakai ijazah kalau walaupun nyontek gurunya ngasih kemarin pokoknya nilainya elok masuk lah itu yang akhirnya sampai tua korupsi karena kenapa sejak SMA diajar korupsi oleh guru maka yuk kita ajarkan mulai dari dini karena bukan hanya tentang radikalisme tapi tentang hal-hal yang berhubungan dengan santun sejuk menyejukkan iya panjang panjang teroris jadi pak kita tahan dulu pak sudah tadi pak ya insya Allah kita sambung nanti nanti kita sambung lagi yang jago tadi pak ya hehehe baik kita sambung lagi ibu ya dan juga masih bersama bang beri sariah bersama wujudkan haras bersama kita rehat dulu sejenak selepas pariwara berikut ini kami akan segera kembali tetap di ujah ustad dan jamaah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati